Intro Baiklah, profil dari Maeli Mempunyai nama asli Faris Syahputra Namun mengganti nama panggung menjadi Maeli Karena ngefans sekali dengan Bruce Lee, benar? Tepat Jangan songong Jawabnya biasa aja Sabar yang mulia Eh, kau pembela aku kan? Bahkan diam aja kau Kan aku bilang betul tepat Kenapa kamu diam aja? Silahkan yang mulia, saya juga udah gedek sama dia yang mulia Dikatain itu orang yang mulia Dan Mael, sejak panggung SMP sudah suka memalak teman-temannya Wow Bahkan pada jam istirahat sekolah Mael sengaja berkeliling kelas untuk meminta uang Ini orang-orang kayak gini sih harusnya langsung dijebloskan ke penjara Jangan yang mulia Maeli, saya nyatakan Jangan yang mulia Yang mulia, yang mulia Yang mulia, yang mulia Yang mulia, tahan dulu Kita dengarkan dulu alasannya dia yang mulia Gak ada, udah ketok aja yang mulia Ketok aja Hei, hei, hei Hei, kita butuh durasi tayangan Kalau langsung diketok udah gak ada kasus lagi ini Aku gak kepengen bukawan sama dia Boya, ini sudah dicatat semua? Sudah Apa tadi yang kamu catat? Oh, yang mulia Maeli Saya lihat sini mana Mana? Kalau sampai gak coba lagi ya Yang benar kebelian kerjanya Awas kamu Ya, yang mulia Hei, hei Hei Kebalik Tintanya warna putih yang mulia Tintanya warna putih Tintanya warna putih Tintanya warna putih Tintanya putih Iya Sekarang kamu baca apa yang kamu tulis Baca Yang terhormat Yang tersayang Yang mulia Itu maksudnya apa tadi? Tentanya warna Berasa banget Yaere Huう Wudhu need Hati Hati Anda punya ilmu Cukup mulai cukup, balik, balik. Tim penuntut, silahkan berikutannya. Ya. Terima kasih yang punya. Eca jangan pernah takut sama dia. Tenang Ca, kamu di luar lindungan hukum. Miley, ini kan julukan preman terkuat di bumi. Tapi kok kalau bahas mobil Mercy langsung lari? Apa karena Mercy-nya bukan punya sendiri ya? Sebentar, ini saya gak tau ada apa emang ini. Gak pernah ada yang membahas mobilku. Mercy, Mercy. Gak pernah. Yang sama presteku bahas Mercy? Ya, bahas. Gak, kau lari. Kau suruh bahas yang lain. Kau suruh bahas yang lain. Kapan? Yaudah kalau berani sekarang, Mercy itu punya kakak bukan? Punya saya. Ngestankan sama, udah dibalik nama? Udah. Kok lama? Kok jeda? Pajang udah dibayar? Udah. Pelatnya boleh disebutin gak? Kok diam ya, aku gak berkau. Hei, mereka ini musuh, yuk gue pembela. Aku malah sepakat sama mereka. Jadi kok diam-diam aja orang yang nanya-nanya kakak? Ya nanti penuntut dulu, abis itu bela. Lanjut ya. Miley tuh punya jargon bukan kaleng-kaleng. Tapi kok ditabrak beca langsung cengeng. Hah? Karena koma katanya 4 hari gara-gara ditabrak beca. Bukan masalah cengeng. 4 hari aku koma dibilang cengeng. Gara-gara. Mana orangnya? Gara kupu kalau misalnya. Iya, iya. Kenapa ditabrak beca sampai koma itu? Belakangnya itu besi semua. Oke. Jadi kalau motor menghantam becak medan itu sama aja menghantam Iron Man. Ini bentor ya, becak motor? Bentor, becak motor. Oh, ada motornya. Iya, sayang. Ketabraknya gimana? Peristiwanya kok bisa ketabrak? Aku dipanggil sayang. Kayaknya aku bapar deh, aku suka cowok kuat kayak gini. Ganti lagi, Mayel. Ganti lagi. Mau ganti lagi? Enggak, yang ini tahun tinggi pak. Bentar, kalian tau gak sih kalau bulan Ramadhan tuh setan harus diikat kan? Karena menurut aku kakak yang harus diikat. Kenapa? Karena udah menghantai hati aku. Ecak. Selera kamu tuh random. Si Terupsi yang mulia, beneran koma empat hari. Koma empat hari. Kok sadar? Gak iya. Tadu. Kenapa? Aku tahu rumahmu dimana ya. Sama, tetangga. Enggak lah, dia ngapain harus sadar gitu loh. Koma aja terus. Koma aja terus. Lu bener loh. Karena apa? Karena negeri ini butuh orang-orang kritis. Baik, Mayel. Silahkan tutupannya. Ya, baik. Yang Mulia, terima kasih banyak. Saya punya bukti yang mulia. Bahwa dia menyandra seorang hingga melakukan tindakan kekerasan. Keterlaluan. Kita lihat ini videonya. Mana buktinya? Hadirkan dong. Saya mau konten operator Indonesia yang gak tau suka. Gak ada, saya suka semua. Wah? Saya suka semua konten operator. Saya gak ada gak suka. Saya semua suka konten operator. Semuanya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Baibong, baibong, baibong. Kau jika, baibong. Anda melakukan kekerasan. Kepada. Oki Rengga. Bukan. 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 Anda telah melakukan kekerasan terhadap Mario Teguh. Bukan. Bukan. Anda melakukan kekerasan terhadap Peace Winner. Bukan. Aku, aku, aku. Anda melakukan kekerasan kepada Andi Noya. Bukan. Andi Noya. Yang semua salah. Anda melakukan kekerasan kepada Patrick Ganteng. Yang semua salah. Itu Oji Saputra. Baiklah, jadi gimana ini? Bukti kedua? Ada, saya punya bukti kedua. Yang mulia ini luar biasa. Ini harus segera. Menurutku dia ini udah sangat-sangat merasakan. Ini videonya yang mulia. Dia bahaya sekali nih yang mulia. Mana? Ini. Ini udah ugal-ugalan. Membahayakan warga. Meresakan yang mulia. Dan juga menganiaya orang. Benar sekali. Anda malu gak kayak gitu? Hei. Nggak. Oke. Nggak masalah. Kalau gitu, saya udah bisa putuskan dia bersalah ya. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Saya ingin aku ngantuk. Hei. Mau lu ngantuk, mau lu. Aku masih tetap harus dijalani 4 segmen kita. Gantuk dia. Belum bisa lah. Yang mulia, tahan dulu. Kalau gitu nggak jadi. Yang mulia, saya coba ulur waktu yang mulia. Silahkan. Jadi begini yang mulia. Bela dong. Kamu kan ada kerja udah dibayar kamu. Bukan kamu main-main doang di sini. Orang kok bela salah-salah gitu. Tau. Kalau nggak mau bela. Kalau nggak mau bela ya nggak usah bela sekali. Tau. Yakinkan Hakim. Yakinkan yang mulia. Yuk. Yang mulia. Bagus. 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 Sebenarnya yang mulia. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ma Eli. Itu hanya sebuah konten yang mulia. Wah. Yes. Sekarang kita gini aja yang mulia. Kalau kita lihat dari angle pengambilan gambar. Terus ada logo Youtube di bawahnya. Itu menandakan bahwa dia adalah konten kreator yang mulia. Dia adalah seorang konten kreator yang berkolet dengan seorang Deddy Corbuzier yang mulia. Oh my god. Membosankan sepertinya ya. Bentar. Bentar. Dia bukan peremaan asli. Bentar. Bentar Pemil Regen. Kita masih punya bukti lain. Ma Eli ini punya komplotan perempuan. Eh. Tapi sadis. Dan bunis. Wah. Ini dia fotonya. Musik. Yang mulia lihat yang cewek cantik yang cowok mirip bandit homelun kan. Iya. Bukan contoh yang baik ya ya saya tanya aja sama kamu Apakah yang dibilang juga tadi memang benar kamu lakukan itu itu semua salah itu sebenarnya foto ini yang mulia prewet ya betul foto prewet Oke oke sekarang kita kita beda yang mulia ya maaf saya terlalu bersama ketika petani ingin menikah prewet biasa di sawah betul ketika dia pemain bola prewet di lapangan bola betul ketika orang kriminal prewet maka nginjek-nginjek orang itu berarti benar adanya dan langsung hukum aja yang mulia itu yang mulia dia ini juga pernah jadi terapis yang dilakukan itu adalah siatsu yang mulia emang nginjek 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 gimana geng siatunya tadi geng ini ngga juri gimana ini berarti benar kan siap yang mulia saya ingin sedikit menengahi kekisruan yang ada pada ruang sidang hari ini ya ini kisru banget ini ini lalu berkacau ini apapun alasannya segala bentuk premanisme dan tindak kekerasan itu tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan itu yang sedang kita perjuangkan ibu inggar sekali benar ada seorang filsuf dari kepulauan Namibia yang bernama siapa saya tidak tahu karena saya belum kenalan mengatakan bahwa jika kamu mengalami kekerasan maka yang harus kamu lakukan adalah kecilin volumenya yang saya bingung disini kenapa yang melakukan kekerasan itu laki-laki selalu laki-laki padahal pada dasarnya laki-laki itu tidak suka sama yang namanya kekerasan laki-laki itu sukanya sama yang namanya kekenyalan makanya ada kata pepatah tak kenyal maka tak sayang baiklah ini sudah racok lagi yang mulia 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 yang lu yang tidak yang urusan yang 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 Sembuh! Masalah nih, jadi gak mood gue nih. Jadwal persidangan. Masih banyak lagi jadwalnya nih. Padahal gue lagi sakit banget tenggorokan gue nih. Gak enak banget. Apa gue izin aja ya? Jadi bikin gak mood nih? Hai! Si Budi sahur makan gulai. Yang mulia ayah sidang mau mulai. Kok? Kakak gak semangat sih. Perasaan tadi chat kakak udah aku bales. Kok kakak gak bales aku sih sekarang? Bukan karena itu, Ca. Aku tuh lagi gak enak. Kenapa? Iya bener ternyata ada bau gak enak kok. Itu dia, Ca. Aku tuh lagi gak enak tenggorokan. Terus juga saryawan. Karena puasa juga kali ya. Jadi bau mulut tuh gak sedap gitu loh. Aku sepertinya mau izin sidang deh. Ya ampun. Yang mulia tuh tenang aja. Aku punya ini nih. Tadaaa! Ini tuh rahasia nafas aku selalu harum dan gak pernah sakit tenggorokan yang mulia. Ini tuh betadine mouthwash and gargle. Obat kumur antiseptik yang efektif untuk mengatasi permasahan rongga mulut. Emang kelebihan betadine mouthwash and gargle ini apa aja, Ca? Betadine mouthwash and gargle ini tuh empat masalah satu solusi. Bisa mengatasi masalah yang mulia tadi tuh. Sakit tenggorokan, bau mulut, saryawan, sama gusi bengkap. Terus cara pake betadine mouthwash and gargle tuh gimana, Ca? Caranya mudah banget yang mulia. Buka tutupnya, terus habis itu tuangkan 15 mili ke tutup botolnya. Lalu berkumur dan gargle dengan kepala mendongok 45 derajat. Selama 30 detik. Mudah ya, praktis. Manfaatnya luar biasa. Iya dong. Supaya masalah tenggorokan yang mulia teratasi, penting juga nih yang mulia buat sedia betadine throat spray. Ini tuh praktis, bisa dibawa kemana-mana buat atasi sakit tenggorokan dimana saja dan kapan aja. Mantap, Ca. Makasih banget infonya. Kalau gitu sebelum lanjut persidangan, aku mau kumur-kumur dulu pake betadine mouthwash and gargle. Boleh. Nih, biar mulut kamu gak bau naga. Aku kumur dulu ya. Iya. Nih, silahkan yang mulia. Belum. Jangan lama-lama yang mulia. Digargle ya, jangan ditelen. Yang mulia. Oh, lagi lagi lagi. Happy lagi kan sekarang. Happy lagi sekarang. Oh, iya yang mulia. Betadine mouthwash and gargle dan betadine throat spray bisa didapatkan di apotik terdekat. Aku mau stop dan tering pake nih ya. Apalagi selama puasa gini nih. Pas banget nih, Ca ya. Iya. Ke pasar sama si dadang. Cakep. Yuk yang mulia udah pada nungguin di ruang sidang. Ayuh. Ah sek. L Assi. L khamein die latin seng. Hai senengmu. Terima kasih.